Sebanyak 2.302 ton baja tulangan beton milik PT. Long Tank Iron and Steel di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, dimusnahkan dengan cara dipotong pada kamis siang. Pemusnahan dilakukan lantaran baja tulangan beton yang diproduksi tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan baja yang dimusnahkan semilai lebih dari 32 miliar rupiah. Selain membahayakan konstruksi bangunan baja yang dijual di bawah harga standar ini dikhawatirkan dapat mematikan industri lainnya. Yang selama ini sudah taat peraturan. Baja tulang beton yang dimusnahkan ini selanjutnya bisa diolah kembali menjadi produk lain yang sesuai standar. Kemendak bersama Kementerian Perindustrian, Kepolisian, dan Kejaksaan berjanji akan melakukan tindakan tegas kepada industri baja yang nakal.